Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di kisah teladan Dan seperti biasa pemirsa Saya senantiasa akan menceritakan Kisah-kisah keteladanan orang-orang terdahulu Dimana mereka adalah orang yang sangat luar biasa Mereka tidak bersaudara Kecuali setelah dipersaudarakan oleh agamanya Yaitu agama Islam Artinya apa? Artinya mereka Lebih condong lagi Untuk ke Islam Artinya apa? Artinya mereka lebih Loyalitasnya diberikan kepada agama mereka Ketimbang saudara Bahkan mungkin diantara mereka Orang tua juga Harus terpaksa Mereka Lawan di medan perang Terkadang Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan kembali menceritakan Tentang sosok sahabat yang Sebelumnya sudah pernah kita kisahkan Yaitu Mus'ab bin Umair Nah kalau dulu adalah sedikit Perjalanan hidup dari Mus'ab bin Umair Kali ini kita akan lanjutkan kembali Bagaimana polemik-polemik yang terjadi Antara Mus'ab bin Umair Terhadap sang keluarga Terkhusus kepada sang saudaranya Yang sangat luar biasa Yaitu yang dikenal dengan Abu Aziz Nah Abu Aziz ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nama aslinya adalah Zurorah bin Umair Nah beliau ini adalah saudara kandung dari Mus'ab bin Umair Jadi ceritanya pemirsa Ketika Dahulu Mus'ab bin Umair Telah ketahuan Keislamannya Maka ini terjadi sebuah Apa ya Bisa dikatakan seperti Kesam berpetir Bagi keluarga dari Mus'ab bin Umair Gimana tidak Seorang yang selama ini dipikirnya adalah manusia yang cerdas Manusia yang baik hati Berbudiluhur Ahlak yang mulia Pokoknya saudara kesayangan dan anak kesayangan Tiba-tiba Pak Mirza Masuk ke dalam agama Islam Agama baru Yang kala itu katanya dibawa oleh sang Menghancur Pemisah Rumah Atau pemisah antara Bapak dan anaknya Ibu dan anaknya Saudara dengan saudaranya Yaitu Rasulullah S.A.W yang tersebar di Mekah Mereka memberikan isu-isu seperti itu Jadi ketika mendengar Mus'ab bin Umair Yang selama ini Masya Allah Dia masuk Islam Apa enggak ya Allah Terpukul banget Terkhusus untuk siapa Ibunya Ibunya ini Pemisah Ini bukan orang biasa Orang suge Orang punya duit Orang kaya Orang terpandang Ya salah satu orang Quraish yang terpandang ketika itu Anaknya yang selama ini dibanggakan Eh Nah lah masuk Islam Sementara pemisah-pemisah Quraish Rata-rata Memusuhi Muhammad S.A.W Ketika itu Pemirsa Jadi Pemirsa Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu dari Mus'ab bin Umair Nangis bro Oh ala lele Kok gue makin murtad dari agama nenek moyangmu Kalau gue enggak balik lagi ke agama nenek moyangmu Nih Kalian lihat nih ya Kalian lihat nih Tak buka kepala kutub Enggak ada aku pakai hijab-hijab Atau penutup kepala Sengaja Tak jemur-jemur di panas-panasan Biar aku sampai mati kejemur Biar aku enggak mau makan Enggak mau minum Enggak usah kalian deket-deketin aku lagi Dan ingat Aku enggak akan pindah Dari tempat jemuran ini Sebelum kamu Sabin Umair Balik ke agama nenek moyangmu Emaknya udah ngancam Mimirsa Ibunya udah ngancam Mimirsa Apa yang terjadi ketika itu Nah Kemudian saudarnya tadi nih Mengatakan Wahai ibu Ibu tenang aja ibu Ibu enggak usah kayak gini ibu Biar masalah mus'ab itu Men aku yang Apa ngurusin Kata Abu Ajis Kata Abu Ajis ini saudari dari mus'ab bin Umar Bateng Weh mus'ab Mencak Mencak pemirsa Memang anak kurang ngajar Anak enggak tahu diri Memang orang yang Wah pokoknya segala macem-macem Disebutin yang jelek-jelek untuk mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair cuma bisa pasrah Melawan Dasar gue Hari ini Weh tak kurung Ocoh sempat ucol-ucol weh Dikurung Mimirsa Sampai disiksa gitu Ya Sampai Mus'ab bin Umair itu Betul-betul disiksa dan dimiskinkan Udah tenang aja mak Itu nanti dia Kalau udah kira-kira mulai susah Mulai udah kelaperan Udah mulai gak punya duit Udah mulai kebingungan dia Itu miskin susah melarat Balik lagi tuh mak Tenang aja mama Kita lah kalau bahasa kitanya Nyata enggak Mirsa Memang keimanan dan keyakinan Seorang mus'ab bin Umair itu luar biasa Mirsa Enggak takut melarat Padahal biasa dengan hidup yang kaya raya Hidup kepenak, sukih, kaya Apa yang mau dipengenin bisa terwujud Orang kaya Mirsa Maka pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi semua itu tidak menggoyahkan Dari sosok Mus'ab bin Umair Ya enggak kok yang pemirsa Walaupun saudaranya tadi Ya betul-betul menyiksa dia Ya betul ya mus'ab bin Umair ketika itu Wah habis lah Gembel lah istilahnya Mirsa Orang dari orang kaya raya Sukih banyak duit itu Sampai dia akhirnya di-backlist dari keluarga Ya Kalau sekarang mungkin bisa dicoret dari kartu keluarganya Nah gitu lah kira-kira Ya tetap aja lo Mirsa Tidak goyang keimanan dari seorang Mus'ab bin Umair Luar biasa Nah Mirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tenang Hidup ini Enggak selamanya sampai yang di bawah Ada masanya di atas Makanya ketika sampai yang di atas Jangan sombong Makanya ketika sampai yang di bawah Ya Sabar Itu semuanya ada masanya Makanya ketika itu Ketika terjadi perang badar Terbalik ini Antara Mus'ab bin Umair dengan saudaranya Ya Sosok Tadi siapa namanya? Abu Aziz Nah Terbalik Kalau awalnya Mus'ab bin Umair Yang dikurung sama Abu Aziz Nah sekarang pemirsa Sekarang gantian Mus'ab bin Umair Ya Menawan Nih Abangnya tadi Saudaranya tadi Abu Aziz tadi Nah Bagaimana kisahnya? Tak ceritain salah Yang berikutnya Jangan kemana melangkap di kisah terhadap Oke pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita tadi masih menceritakan Tentang kisah Dua saudara yang sangat luar biasa Yaitu Antara Mus'ab bin Umair Dengan Abu Aziz Ya Bin Umair Nah ketika itu pemirsa Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Ini tadi ceritanya Ketika masih Masa kafirnya Abu Aziz Ya Karena dalam sebuah Riwayat Abu Aziz ini akhirnya menjadi seorang sahabat nabi Dan dia masuk Islam Nah jadi kembali tadi ceritanya pemirsa Awal-awal keislaman Mus'ab bin Umair Nah itu Abu Aziz telah mengurung Ya menghukum Sosok Mus'ab bin Umair Karena Mus'ab bin Umair Dianggap mereka telah murtad dari agama Nenek moyang mereka Nah Jadi Akhirnya pemirsa Ketika Mus'ab bin Umair itu Dia itu senabi menjadi seorang da'i di Madinah Berkembang Alhamdulillah Islam Berkembang kesat Di Madinah Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa Dan juga Ya dari Siraman-siraman rohani Argumen yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair Ketika itu Maka orang-orang Madinah itu Banyak berbondong-bondong Untuk Masuk dalam agama Agama Islam Alhasil pemirsa yang dirahmatinya Allah Subhanahu wa ta'ala Singkat cerita terjadilah Yaitu Perang Badar Ketika itu Saya tidak ceritakan bagaimana Kronologinya Dan bagaimana Detailnya Perang Badar Tapi Intinya pemirsa Ketika terjadi Perang Badar Pasukan kaum muslimin Yang hanya sekitar Tiga ratusan Ya Tiga sempat Sekian Ya Ada melawan Kaum kapir Yang ketika itu Kapir kurais Ada sekitar seribu orang Akhirnya perang berkecamuk Di dekat Sumur Badar Sehingga Insiden tersebut Ya dinamakan dengan Perang Badar Dan Masya Allah Banyak keajaiban-keajaiban Mujizat yang Allah Berikan Kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Ya Banyak Turun tentara-tentara Malaikat Untuk membantu kaum muslimin Dan pemirsa Yang terahmat Alhasil apa Alhasil kaum muslimin Yang jumlahnya Lebih sedikit Akhirnya Dia menang Ya Melawan Kaum Musrikin Dan banyak Mendapatkan gonima Bahkan Tawanan-tawanan perang Itu juga Banyak Didapatkan Dan diantara Tawanan perang tersebut Pemirsa Yang terahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Taukah anda siapa Ya Bener Saudara dari Musa bin Umair Yaitu Abu Ajis Udah tak bilang Umirsa Kehidupan bisa berbalik Makanya Sampai ketika Masih di atas Jangan sobong Songong Sok paten Kemelet Sebagainya Jangan Umirsa Nah ini Terbukti Umirsa Allah Allah berikan Sekarang balasan Kepada Ceritanya ini Kepada Abu Ajis Nah Yang ketika itu Masih kafir Umirsa Nah Jadi kurung Belenguk Cenguk Cenguk Tapi Ketika itu Dia mendengar Nabi Sallallahu Sallam Itu Bersabda Kepada Sahabat-sahabatnya Hei Para sahabat-sahabat Ini Aku hasiatkan Kepada kalian Berbuat baiklah Kalian Kepada Para Tawanan Tawanan Perang Jadi Jangan Semena-mena Kalian sama Tawanan Perang Yang Kita Tawan Sekarang Ini Dan itu Didengar Langsung Oleh Sosok Ini Tadi Abu Ajis Dia terkesan Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Allah Ini akhlak Yang mulia Kami Adalah Tawanan Perang Kami Berperang Sama Mereka Ya Kami Itu Istilahnya Ketika Di medan Perang Itu Membaco Saudara Mereka Membaco Kawannya Mereka Membunuh Kawannya Mereka Tapi Ketika Kami Jadi Tawanan Perang Itu Diperintahkan Untuk Diperlakukan Dengan Cara yang Baik Pemirsa Allahuakbar Masya Allah Ini kan Sangat luar biasa Terkesan Sampai-sampai Kata Abu Ajis Tadi Pemirsa Ini Orang Ini Sahabat Sahabat Muhammad Salam Itu Katanya Itu Kalau Mereka Makan Kurma Itu Dibagi Makan Sambil Jaga Tawanan Kan Makan Kan Makan Urung Ini Kurma Kurma Dibalik Teruji Gitu Asik Di Kurung Baik Banget Sampai Katanya Abu Ajis Ini Sampai Sampai Mereka Lebih Mengutamakan Aku Ketimbang Diri Mereka Sendiri Ini Dapet Siapa yang jaga Ini Aku Jaga Nah Kurma Untuk Kalian Oh Sun Belum Makan 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 Sampai Dia Makan Segen Abu Ajis Tawanan Perang Segen Untuk Makan Kurma Yang Dikasih Oleh Komuslimin Ketiga Sampai 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 Separuh 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 Jadi Walaupun Jadi Tawanan Perang Istilahnya Kalau Sekarang Ini Jadi Narapidana Ya Dari Tawanan Itu Perbuatan Komuslimin Terhadap Tawanan Tawanan Baik Banget Bayangin Sampai 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 Penjara Menjagain Orang Yang berkasus Kasusnya pun Sangat luar biasa Memerangin Tapi Dibaik Baikin Masya Allah Sampai Hal tersebut Membuat Abu Ajis Tadi Tidak Apa Tidak Habis Pikir Kok Bisa Ada Aku Istilahnya Kriminal Aku Berperang Nama mereka Tak Bacoi Saudara Mereka Kok Aku Dibuat Baik Gini Seakan-akan Aku Tahun Perang Tapi Kayak Tamu Hormatan Walaupun Tempatnya Dikurung Padahal Dulu Aku Buat Saudaraku Aja Itu Saudaraku Sendiri Saudara Sendiri Dikurung Di rumah Sendiri Tak Sikso Ini Aku Kriminal Merangi Mereka Aku Tidak Diopo Dikurung Allah Akbar Begitu Mulia Sampai Akhir Mirsa Dramatullah Subhanahu Wattala Ketika Itu Datang Lewat Musabid Umair Dan Kalian Tahu Apakah Respon Dari Musabid Umair Ketika Melihat Saudaranya Terjadi Ternyata Menjadi Seorang Tahun Perang Nah Insyaallah Tak Ceritain Yang berikutnya Jangan Kemana Mantap Di Kisah Peladan Oke Oke Bin Umair Umair Bersama Saudaranya Abu Ajis Yang Ketika Itu Masih Dalam Keadaan Kafir Ketika Itu Umair Sein Dramatullah Subhanahu Wattala Dan Menjadi Tawanan Perang Kau Muslimin Ketika Itu Nah Jadi Karena Dia Ikut Perang Badar Dan Kalah Dalam Perangan Badar Ketika Itu Dan Dia Dijadikan Tawanan Atau Menjadi Apa ya Tawanan Perang Yang Harus Ditebus Oleh Saudara Mereka Kerabat Mereka Nah Jadi Pemirsa Yang Ramati Allah Subhanahu Wattala Ketika Itu Dia Lagi Dikurung Itu Eh Tiba-tiba Pemirsa Lewat Unuk Musab Bin Umair Ya Kan Berharap Ada Orang Dalam Ini Ada Saudaraku Aku Dilepasin Atau Bagaimana Dan Akhirnya Eh Musab Musab Radaraku Ya Gak 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 Dileks Sama Sopo Aku Saudaramu Aku Tidak Punya Saudara Yang Masih Kapir Gitu Istilahnya Artinya Apa Musab Bin Umair Itu Dia Lebih Menguatkan Persaudaraan Islami Ketimbang Saudaranya Yang Sedarah Tadi Pemirsa Yang Berahmat Allah Subhanallah Kemudian Apa Kata Musab Bin Umair Eh Penjaga Sini Kalian Tau Siapa Itu Apa Abu Haji Kakak Mu Nih Abu Haji Ini Orang Kaya Emaknya Banyak Duitnya Ibunya Banyak Uangnya Kalian Minta Tebusan Sama Itu Dia Termasuk Pembesar Kuraisan Banyak Duitnya Tebusan Yang Mahal Tidak Mahal Makanya Alhasil Ketika Itu Pemirsa Yang Di Rahmati Allah Subhanahu Wa Tala Ya Akhirnya Ibunya Itu Menebus Sosok Abu Aziz Ini Dengan Ya Bukan Sedikit Yaitu Kurang Lebih 4.000 Dirham Dan Ini Uang Yang Cukup Lumayan Main Banyak Nah Jadi Pemirsa Yang Dirham Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Persaudaraan Itu Walaupun Kita Bersaudara Memang Tetap Kita Dituntut Untuk Berbuat Baik Kepada Dia Kita Dituntut Untuk Tetap Bermu'amah Dengan Baik Tapi Ketika Sudah Jumpa Di Medan Perang Dan Berbeda Akidah Kita Adalah Seorang Islam Agama Yang Dimuliakan Oleh Allah Azza Wajallah Agama Yang Diridui Oleh Allah Azza Wajallah Kemudian Yang Melawan Walaupun Itu Adalah Saudara Kita Satu Ibu Satu Bapak Tidak Ada Cerita Tetap Ukwah Islamiyah Yang Lebih Kuat Persaudara Yang Ketimbang Yang Lain Dan Ini Ditunjukkan Oleh Sosok Musab bin Umair Dan Tidak Merasa Bahwasannya Yang Awalnya Mungkin Berharap Sosok Dari Abu Aziz Ini Punya Orang Dalam Sehingga Mungkin Dia Tidak Perlu Ditebus Tidak Perlu Ini Itu Enggak Kita Enggak Tau Entah Mungkin Bentuk Kekesalan Dari Seorang Musab Bin Umair Terhadap Abu Aziz Gimana Di Masa Lalu Ketika Dia Masuk Islam Kemudian Dia Disiksa Oleh Saudaranya Abu Aziz Dibiarkan Hidup Susah Miskin Melarat Gembel Dan Sekarang Gantian Dia yang Tertawan Dia yang Dikurung Bahkan Nyawanya Terancam Harusnya Tapi Karena Dia Menjadi Tawanan Perang Perang Seorang Kaum Muslimin Rasulullah Berwasiat Kepada Para Sahabatnya Agar Kiranya Mereka Tetap Berbuat Baik Berbuat Yang Santun Kepada Para Tawanan Tawanan Perang Dan Memang Tidak Sedikit Pemirsa Dari Para Tawanan Tawanan Perang Tersebut Yang Masuk Kedalam Agama Islam Kenapa Karena Langsung Mereka Saksikan Bagaimana Ahlaknya Rasulullah Bagaimana Ahlaknya Para Sahabat Sahabat Bagaimana Mu'amalannya Para Sahabat Dengan Rasulullah Bagaimana Perlakuan Para Sahabat Dengan Tawanan Tawanan Perang Mereka Subhanallah Makanya Banyak Orang Yang Terkesan Ketika Itu Banyak Yang Masuk Dalam Agama Islam Subhanallah Ini Adalah Pelajaran Yang Sangat Luar Biasa Buat Antum Antum Yang Mungkin Adalah Sebagai Petugas Keamanan Dan Sebagainya Tetaplah Berbuat Santum Kepada Seorang Yang Mungkin Dia Dianggap Disitu Adalah Kriminal Dan Lain Sebagainya Maka Pemirsa Yang Dirahmati Allah Azza Wajallah Maka Hendaklah Kita Sebagai Seorang Yang Belajar Agama Faham Akan Agama Tunjukkanlah Ahlak Yang Mulia Kepada Kepada Para Orang-orang Terdekat Kita Kepada Orang-orang Yang Mungkin Belum Masuk Dalam Agama Islam Agar Mereka Bisa Tertarik Dalam Agama Islam Dan Misal Contoh Yang Kita Sebutkan Bahwasannya Tadi Kita Sebutkan Bahwasannya Saudara Dari Yaitu Abu Ajis Akhirnya Dia Menjadi Seorang Sahabat Dan Dikisahkan Bahwasannya Dia Katanya Gugur Dalam Medan Perang Uhud Walaupun Ada Pendapat Yang Mengatakan Itu Bukan Abu Ajis Namun Saudaranya Yang Lain Tapi Yang Pasti Pemirsa Yang Dalam Sebuah Kisah Dikisahkan Bahwasannya Musab bin Umair Adalah Salah Satu Orang Yang Syahid Yang Meninggal Dunia Ketika Terjadi Perperangan Perang Uhud Karena Ketika Rasulullah Memerintahkan Sempat Terjatuh Karena Tangan Dari Seorang Musab bin Umair Terputus Terjatuh Dan Akhirnya Ketika Dilihat Perang Atau Korban Dari Perang Uhud Tersebut Terselip Sosok Wajah Dari Musab bin Umair Yang Membuat Nabi Menjatuhkan Air Mata Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Semoga Bermanfaat Kita Menutup Dengan Subhanallah Mabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh